Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Spoto PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang bagaimana cara scan dokumen atau foto ini di HP Menggunakan aplikasi yang ada di HP Nah bagi teman-teman ini tidak perlu lagi datang ke tempat fotocopy Atau tempat nge-print untuk hanya scan dokumen atau foto Teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP Untuk hasilnya ini tidak kalah bagus Nah caranya adalah sebagai berikut Pertama teman-teman install terlebih dahulu aplikasi CamScanner Teman-teman buka Playstore Kemudian silahkan lakukan pencarian CamScanner Nah berikut aplikasi CamScanner yang saya gunakan Caranya tinggal install apabila sudah di install Ini tinggal klik tombol buka Cara untuk men-scan Menggunakan aplikasi CamScanner yang ada di HP Teman-teman cukup tekan tombol kamera di bagian pojok kanan bawah Nah selanjutnya akan ke bagian dokumen yang akan di scan Nah ini karena posisinya dalam ruangan Nah ini saya tokan saja Nah ini apabila sudah diambil gambarnya Teman-teman tinggal mengatur posisinya Pastikan untuk posisinya pas Nah apabila sudah teman-teman klik tombol berikutnya Nah berikut hasilnya Ini hasilnya sangat memuaskan Apabila sudah selesai Teman-teman tinggal tekan di bagian atas Ini kita beri nama Misalkan sertifikat Ini saya singkat Kemudian klik tombol baik Nah selanjutnya Ini kita sudah scan satu halaman Kemudian tekan tombol centang Apabila ingin menambahkan ke halaman yang kedua Atau misalkan dalam Ini adalah permintaan Nah ini diminta untuk melakukan feedback Nah apabila ingin men-scan beberapa halaman Teman-teman cukup tekan tombol tambah di bagian bawah Nah kemudian kita coba untuk di halaman yang kedua Ini kita tinggal tekan Perintah untuk mengambil gambar Kemudian tinggal mengatur posisinya apabila sudah sesuai Tinggal tekan tombol berikutnya Berikut hasilnya Tekan tombol di bagian pojok kanan bawah Tanda centang Nah ini pada halaman kedua Untuk menjadikan atau mengirim file-nya Ini jadi pdf Teman-teman klik tombol bagikan Di direct menu bagian paling bawah Kemudian kita pilih menu bagikan dalam bentuk pdf Nah misalkan akan saya bagikan ke Group WA Contoh ini adalah group yang saya buat khusus Isinya saya sendiri Apabila sudah kita klik tombol kirim Nah kemudian kirim lagi Untuk hasil kurang lebih Seperti yang teman-teman lihat Ini sudah berupa bentuk pdf Nah demikian video tutorial tentang dokumen atau foto Ini menggunakan aplikasi yang ada di hp Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax